Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi Mengenai PKH hari ini Atau info PKH hari ini Yaitu Selain Kemensos Kemarin itu membuat kejutan Bagi para KPM PKH dan BPNT yang muda-muda Atau yang berusia 40 tahun ke bawah Nah sekarang ini ada kejutan lagi Bagi KPM PKH dan BPNT Yang berusia 40 tahun ke atas Ataupun bagi KPM yang sudah lanjut usia Nah kira-kira kejutannya seperti apa Nanti akan kita simak bersama-sama Kemudian ada info Terkait pencairan PKH tahap 3 2022 Dan BPNT bulan Juni Nah seperti apa informasi selengkapnya Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Namun sebelum lanjut Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara Klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya Anda terus dapat informasi terbaru dari channel ini Bagi para KPM PKH penerima lama dan baru Ada informasi yang harus diketahui Terkait penyaluran bantuan PKH Untuk tahap yang ketiga Ataupun untuk pencairan PKH tahap 3 2022 besok Dimana sebentar lagi Uang pencairan PKH tahap 3 2022 Ini akan segera dicairkan Untuk daerah-daerah di seluruh Indonesia Pada pertengahan tahun 2022 ini Kemudian ada kabar terbaru Yang harus dipahami Terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT Di bulan Juni 2022 Dan di bulan Juli 2022 besok Nah yang pertama Yang harus dipahami oleh semua KPM Di bulan Juni ini Masih ada pencairan bantuan PKH Untuk tahap yang kedua Tahap lanjutan Bagi yang belum cair Bantuan PKHnya Untuk tahap keduanya Di bulan Mei kemarin Ini akan segera dilanjutkan Dicairkan di bulan Juni 2022 Dan proses pencairan PKH tahap 2 2022 Ini juga akan segera selesai Dicairkan ke seluruh penerima manfaat Hingga selesai semua Di akhir bulan Juni ini Nah bagi kalian KPM PKH yang merasa sudah cair Uang bantuan PKH tahap yang kedua kemarin Lancar cair Tidak ada masalah Saya berharap Dan saya doakan Semoga pada pencairan PKH tahap 3 2022 besok Di bulan Juli Semoga bantuan PKH kalian Akan tetap lancar cair Dan tidak ada masalah Sesuatu apapun Kemudian ada info PKH Terbaru hari ini selanjutnya Dan BPNT terbaru hari ini Yang harus diketahui oleh Para KPM PKH dan BPNT Nah yang pertama Penting untuk diketahui Untuk KPM yang berusia 40 tahun kebawah Yang akan dihapus dari data DTKS Itu merupakan KPM PKH dan juga BPNT Jadi bukan hanya KPM PKH saja Karena pada saat rapat dengan Komisi 8 DPR RI Ibu Risma mengatakan Ada sebanyak 4 juta KPM Yang akan dihapus dari penerima Bansos Nah Bansos yang dimaksud oleh Ibu Risma Adalah PKH dan BPNT Yang mana beliau menyebutkan Ada sebanyak 18,8 juta penerima manfaat Dari PKH dan BPNT atau kartu sembako Jadi bagi para KPM Yang akan menjadi sasaran Ibu Risma Ini hendaknya sudah mulai bersiap-siap dari sekarang Dengan berjualan kecil-kecilan Atau usaha kecil-kecilan Siapa tahu ada rejeki Nantinya akan berkembang usahanya Dan tidak kaget lagi Bila waktu penghapusan waktu itu tiba Kemudian selain itu ada informasi Selain kemensos membuat kejutan Bagi KPM PKH dan BPNT Yang berusia 40 tahun ke bawah Atau yang masih muda-muda Sekarang ini ada kejutan Bagi KPM PKH dan BPNT Yang berusia 40 tahun ke atas Nah kira-kira kejutannya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama Nah yang pertama ini bagi KPM PKH Yang berusia lebih dari 40 tahun Misalnya 45 tahun Ataupun 60 tahun Ataupun 65 tahun Atau 70 tahun Nah untuk KPM yang berusia 40 tahun ke atas Ini pihak kemensos akan memasukkannya Kedalam komponen PKH Tentunya ini untuk kategori lanjut usia Atau lansia Nah jadi bagi kalian KPM PKH Yang saat ini belum masuk komponen lansia Mungkin saja ke depannya Dalam waktu 1 atau 2 tahun ke depan Itu bisa menjadi kategori komponen lansia Masuk ke dalam EPKH pendamping Sehingga nantinya bantuan PKHnya itu akan ikut bertambah Dimana seperti kita ketahui bersama Untuk komponen lansia Itu diberikan bantuan PKH Sebesar 600 ribu rupiah Nah kemudian ada kejutan juga Bagi para KPM BPNT Yang berusia 40 tahun ke atas Yaitu bagi KPM BPNT non-PKH Yang memiliki usia 40 tahun ke atas Serta memiliki komponen PKH lainnya Misalnya saja seperti memiliki anak sekolah Di tingkat SD atau memiliki anak sekolah Di tingkat SMP atau SMA Nah KPM BPNT non-PKH kategori ini Memiliki kesempatan besar Akan dimasukkan secara otomatis Oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Menjadi penerima baru KPM PKH Prosesnya menjadi KPM PKH itu melalui by system Atau secara otomatis Sehingga nanti KKS BPNTnya Itu nanti bisa mencairkan uang bantuan PKH Karena melalui proses by system seperti ini Menurut pihak Kemensos Ini akan lebih mudah diterapkan Karena data KPM BPNT non-PKH tersebut Itu telah padan Atau valid dengan data Dukcapil Dan data DTKS Kemensos Nah selain itu Pertimbangan dari pihak Kemensos KPM tersebut juga sudah memiliki kartu KKS Dari Bank Himbara Sehingga tinggal mentransfer saja Uang bantuan PKH Sesuai komponen yang sudah ia miliki Jadi jangan kaget Bila nanti KKS kalian Itu tiba-tiba akan terisi saldo Bantuan PKH Atau uang pencairan Pencairan PKH tahap 3 2022 Tentunya cairnya itu senilai komponen yang kalian miliki Kemudian kita lanjut info PKH terbaru hari ini selanjutnya Yang harus diketahui para KPM PKH dan BPNT Terkait pencairan BPNT bulan Juni 2022 Kapan sebenarnya surat SP2D Pencairan BPNT tahap ke-6 ini akan diturunkan dari Kemensos Nah ini diprediksi pencairan BPNT bulan Juni Akan dilakukan di pertengahan bulan Juni ini Karena seperti sudah kita ketahui bersama Bahwa untuk pencairan BPNT bulan Juni Saat ini sedang dalam proses persiapan SK nama-nama penerima BPNT Di bulan Juni 2022 Bagi KPM PKH maupun BPNT Yang datanya itu sudah valid Dan kemarin sudah cair BPNT alokasi tahap 4 Dan tahap 5 nya Ini memiliki kesempatan besar Akan cair kembali Bantuan BPNT untuk tahap ke-6 nya Yaitu BPNT alokasi bulan Juni Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Dan salam sejahtera bagi kita semua Dan salam sejahtera bagi kita semua